Rekan-rekan semua, kali ini saya ingin menceritakan satu hal yang sangat teknis dalam kaitannya kurikulum. Dalam kurikulum tersebut, sebenarnya cakupannya sangat luas. Saya mengambil dari sisi teknologinya saja, nanti soal budaya dan sebagainya, dan secara makro silahkan teman-teman memberikan masukan tambahan yang lain. Saya menyoroti dalam perspektif Metaverse sebagai perspektif pembelajaran, belajar dan pembelajaran. Rekan-rekan, mengapa Metaverse saat ini menjadi kebutuhan dalam pembelajaran? Ini banyak yang melakukan kajian-kajian, bahkan sampai mengarah kepada bagaimana create. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang sebuah fenomena baru yang ini menjadi kans untuk kita masuki. Fenomena itu adalah sebuah keilmuan yang sebenarnya keilmuan itu tanpa batas. Akan tetapi, karena beberapa hal, yaitu salah satunya adalah kemudahan pengelolaan dan lain sebagainya dalam sebuah learning management, akhirnya keilmuan itu menjadi dibatasi secara akses dalam sebuah lingkup tertentu. Misalkan dalam lingkup SPOC ya, Small Private Online Course SPOC. Nah, juga dalam kondisi pilihan, sebenarnya pilihan-pilihan keilmuan itu tanpa batas. Namun karena ada ego keilmuan, dan semuanya itu merupakan konstruk dari vokasional dan sebagainya, maka pilihan-pilihan itu dibatasi oleh sebuah ego. Jadi kalau ingin mendapatkan sesuatu yang baik dalam ini, maka pilihannya ini. Jadi disebutkan seperti itu. Nah, fenomena yang berikutnya adalah, ini konstruksi eksakta dan humaniora. Ini salah satu saja, saya sebut saja. Salah satu. Dari kehidupan ini, kurikulum membatasi bahwa ada kurikulum yang ini harus dilaksanakan secara eksak, dan kurikulum ini berlaku untuk humaniora. Padahal kebutuhan itu, ya dua-duanya dibutuhkan dalam sekali permasalahan itu, dalam sekali untuk dipecahkan. Pasti tidak hanya membutuhkan eksakta saja atau humaniora saja. Karena itu dibatasi oleh ego sektoral, tersegmentasi, itu menjadi permasalahan kita. Sebenarnya itu bukan konstruk yang kita idam-idamkan ya, enggak. Tetapi karena ini hanya masalah ego semata. Yang keempat adalah metafors. Bahwa dunia virtual sekarang ini cukup fleksibel dan sangat bebas. Sehingga orang-orang yang tersekat dalam satu, dua, dan tiga, umumnya dalam tanda kutip melarikan diri ke dunia ini. Karena di sini tidak ada sekat dan tidak ada segmentasi. Maka banyak orang yang merdeka di daerah metafors. Pembelajaran virtual yang lepas dari keformalan ini menjadi konstruk bahwa metafors ini sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting. Dibanding dengan pembelajaran yang lain masih mengandalkan vokasional dan mengandalkan segmentasi keilmuan, metafors menjadi cikal bakal dunia yang sesungguhnya. Karena orang mungkin akan gagal dalam hidupan nyata. Mereka akan melarikan diri, tanda kutip ya, dalam tanda kutip di dunia virtual. Di sini menyediakan fleksibilitas dan kemerdekaan. Tekan-tekan, dalam revitalisasi sebuah kurikulum atau secara makro ya, dan secara mikro adalah pembelajaran dan belajar, metafors ini bisa saat ini menjadi bagian dari pendidikan. Mengapa? Karena metafors itu secara konstruk itu ya, secara konstruk itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Nanti dalam abad-abad ke depan, keterbatasan akan dilawan dengan kemerdekaan dan fleksibilitas. Revitalisasi ini penting untuk menjadi konstruk dalam bagian pendidikan. Metafors sudah menjadi gaya hidup dan juga menjadi kebutuhan saat ini. Nanti dalam konstruk dulu dalam kegiatan selalu mengatakan bahwa metafors adalah dunia bermain. Namun konstruk sekarang itu memang menjadi gaya hidup ya dulu ya, game dan sebagainya. Namun sekarang sudah menjadi kebutuhan, bahkan sudah menjadi pencarian nafkah. Nah, ini merupakan kebutuhan. Oleh karena itu, harus ada sistem pendidikan dan pembelajaran yang diubah. Kemudian desain kurikulum dan pembelajaran yang perlu diubah. Kemudian penilaian dan evaluasi yang perlu diubah juga. Karena memang untuk penyesuaian metaverse dalam kehidupan kenyataannya di sini. Teman-teman dan rekan-rekan semuanya, kita tidak bisa langsung serta-merta seperti ini. Perlu proses dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya jelas, ini perlu adaptasi. Tidak mungkin dalam tanda kutip bahasa Jawa menyebutnya ujuk-ujuk, makbedunduk, dan lain sebagainya. Kita melakukan adaptasi yang cukup ketat. Adaptasi itulah yang kita harus masukkan dalam real-real perkembangan, pembenahan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita perlu memikirkan bagaimana pengguna saat ini itu bukan lagi orang yang tersekat-sekat secara formal. Siapa saja boleh mengakses sistem pembelajaran kita. Kalau kita nanti tersegmen, itu nanti akan menjadi kita kembali lagi ke era lampau. Nah, pengguna yang secara umum akan bebas dari sekat-sekat dan segmentasi itu, nantinya harapannya memiliki kemampuan dalam melakukan kegiatan yang terus berkesinambungan. Sesuai dengan permasalahan kehidupan dalam konteks di depan ya, ke depan. Misalkan dalam wujud proyek yang tematik mungkin ya, proyek inquiry, ada pemikiran-pemikiran baru, problem solver. Dia sebagai pemencah masalah itu harus memiliki kemampuan yang tidak ada sekat. Karena untuk memecahkan permasalahan dari semua sisi kehidupan harus tercakup semua. Ini penguatan secara transdisiplin. Oleh karena itu, teknologi-teknologi harus dipersiapkan dengan matang dan juga ada selain tools, juga harus ada human. Dan, istilahnya ini dalam tanda kutip guru. Kalau tidak ada guru, dosen, dan sebagainya, ini menjadi interpretasi yang bisa saja tidak melampaui pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dia bisa menyimpang, bisa jadi dia hanya memilih berdasarkan insting di setiap semata. Karena ini hanya tool-tool saja. Maka perlu sebuah scaffolding yang dimana disinilah peran-peran ekspor gitu ya, peran-peran guru dan sebagainya. Tentunya kita tidak memungkiri bahwa kita harus melakukan perancangan pembelajaran secara transdisiplin. Sehingga wujud sistem dalam metaverse di bagian pendidikan itu menjadi jelas. Wujudnya adalah bagaimana kita melakukan sebuah kegiatan need assessment. Need assessmentnya jelas, kita melakukan analisis dan diagnosa. Awal dari semua kegiatan itu, kalau tidak dilakukan dengan analisis atau diagnosa, berarti itu hanya karena kebutuhan kita, bukan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, desain-desain yang diciptakan, desain-desain yang diciptakan itu tidak boleh lepas dari kegiatan analisis dan diagnosis kita. Nah, kalau kita tidak melakukan analisis dan diagnosis secara tepat, maka desain yang kita buat, instructional design ya, kalau dalam keilmuan teknologi pendidikan, akan menjadi permasalahan yang rumit. Karena apa? Ada kesalahan diagnosis. Keutuhan dari konstruk ini adalah bagaimana kita melakukan analisis dengan dan diagnosis yang sangat tepat. Oleh karena itu, diagnosis, analisis itu tidak bisa dipisahkan dalam sebuah kebutuhan. Nah, rekan-rekan, kekuatan kita kali ini adalah benar-benar kita harus melakukan analisis dengan tepat. Dan akhirnya kita bisa melakukan diagnosis. Nah, diagnosis yang kita sepakati kali ini adalah ternyata, bahwa metaverse selain menjadi kaya hidup, telah menjadi kebutuhan. Maka, metaverse harus menjadi bagian dari pendidikan dan disetting dengan cara-cara yang sangat humanistik. Walaupun metaverse adalah lingkungan belajar di mana banyak tools-tools ya, tools-tools yang digunakan. Rekan-rekan, dunia virtual bukan dunia yang abstrak. Dunia virtual adalah dunia yang hanya dikenikmati oleh panca indera kita, yaitu mata. Sedangkan dunia nyata adalah keadaan atau kondisi yang dirasakan oleh seluruh panca indera. Rekan-rekan, dunia virtual, dunia metaverse adalah kenyataan yang tidak bisa kita bendun. Oleh karena itu, dalam konstruk ini kita mulai berkenalan dan mudah-mudahan kita bisa menciptakan teknologi yang terbaik. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton!